Intro Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama aku Ayuh Di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian Salah satu buku yang lagi booming banget di tahun 2020 ini Jadi teman-teman buku ini adalah Buku yang ditulis oleh pengarang bernama Kim Soo Hyun dari Korea Selatan Buku ini berkategori pengembangan diri So buat kalian, buat aku pribadi yang ngerasa selalu insecure Wajib banget deh punya buku ini Karena isinya bener-bener seakan memotivasi diri kita Yang hampir ngerasa gak bernilai sama sekali Jadi teman-teman aku gak nyangka banget Kalau buku ini bisa terbit di Indonesia Karena buku ini bener-bener bestseller banget di Korea Selatan Jadi berdasarkan informasi yang aku dapat di Korea Selatan ini Buku ini sudah mencapai 800 eksemplar Dan bahkan di Jepang juga sudah mencapai 700 ribu eksemplar Buku ini terbit di Indonesia mendapatkan antusias besar sekali dari masyarakat Indonesia Khususnya para remaja Menurut aku salah satu penyumbang terbesar kenapa buku ini laris di Indonesia adalah dengan Adanya member BTS yaitu Jungkook yang disinyalir telah membaca buku ini teman-teman Otomatis para penggemar BTS pasti tertarik untuk membeli buku yang sudah dibaca oleh idola mereka So teman-teman ini buku yang berhasil mencuri perhatian para army Indonesia So aku akan membahas buku ini secara keseluruhan Jadi teman-teman buku ini dikemas dalam format narasi dan ilustrasi Ilustrasinya seperti ini teman-teman Ini lucu banget menurut aku Dan ilustrasi ini langsung dibikin khusus sama penulis itu sendiri Karena penulis itu sendiri kerja di bidang desain grafis Yang aku sayangkan dari buku Imut ini Karena ukurannya yang kecil Di luar standar buku Indonesia Jadi buku ini emang kecil Tapi warnanya itu sangat manis banget Tapi sayang banget teman-teman Buku ini tidak disertai dengan pembatas buku Jadi biasanya aku sangat senang banget Kalau udah dapat beli buku Terus ada pembatas bukunya Kayak semacam dapat hadiah Jadi buku ini isinya urayan tiap to-do list Yang harus kalian ikuti Jika kalian ingin menjadi pribadi yang lebih baik Pribadi yang tidak malu menjadi diri sendiri Secara keseluruhan buku ini merupakan pengalaman pribadi si penulis Dan penulis memasukkan beberapa kutipan dari pakar psikolog dan riset Tentang tingkat atau level kebahagiaan yang dilakukan oleh orang-orang barat di lingkup Korea Selatan Penulis tidak sedikit mengeluhkan tentang cara hidup masyarakat Korea Selatan Yang dimana tekanan hidupnya tinggi Namun tingkat kebahagiaannya begitu sangat rendah Saya akan membacakan ke kalian Hal menarik dalam buku ini Yang wajib kalian ketahui Pertama aku tertarik banget dengan tulisan penulis Yang mengatakan bahwa Hapuslah angka dari kehidupanmu Jadi penulis disini memaparkan tentang penelitian tiga negara Yaitu negara Inggris, Perancis, dan Korea Selatan Jadi membandingkan standar kualitas hidup tiap negara Aku akan membacakan standar kualitas hidup tiap negaranya Pertama di negara Inggris Ini berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford Dan disini mengatakan bahwa Standar kualitas yang pertama disini Memiliki opini dan keyakinan sendiri Tidak keluar dari batasan diri Memihak pada yang lemah Dan menanggapi yang berkuasa Mengatasi ketidakadilan dengan taat pada hukum Kemudian negara Perancis Pertama memiliki pengalaman keliling dunia Dengan kemampuan berbahasa asing Meskipun hanya satu bahasa Meyenangi satu atau jenis olahraga Atau bisa memainkan paling tidak satu jenis alat musik Menjamu tamu Dengan paling tidak satu jenis makanan yang istimewa Berpartisipasi dan ikut beraktifitas Dalam organisasi bakti sosial Dapat mengomeli anak orang lain Seperti anak sendiri Itu lucu banget sih Kemudian untuk negara Korea Selatan sendiri Pertama harus memiliki apartemen Dengan luas sekitar 100 meter persegi Tanpa berhutang Gaji bulanan di atas 5 juta won per bulan Mobil sedan dengan silinder berukuran 2000 cc Saldot tabungan di atas 100 juta Beberapa kali berwisata ke luar negeri Dalam satu tahun Jadi teman-teman kesimpulannya Kalau negara geniseng tersebut Memang untuk standar kualitas hidup mereka itu Dikaitkan dengan angka-angka Lanjut lagi ke tulisan penulis Disini menerangkan bahwa Hal demikian mungkin terjadi Karena disana itu ada Mentalitas dan ideologi antikomunis Jadi menjadi faktor utama dalam Hal itu terjadi Jadi dijelaskan bahwa mentalitas yang sebenarnya Jadi tidak ingin membebaskan diri dari penjajahan Dan juga pembalasan dendam Akhirnya melahirkan sistem kontrol ala militer Seperti wajib rambut cepak Dan juga pembatasan waktu malam Lalu ideologi antikomunisme Tidak mengizinkan keterbukaan dalam perundingan Akhirnya sikap tunduk pada aturan sosial Menjadi cara satu-satunya dalam bertahan hidup Menurut penulis Sistem mentalitas itu pun Akhirnya turun-temurun dari generasi ke generasi Sistem sosial yang suka menentukan target Kedalam suatu yang diukur dengan angka Yang secara tidak langsung Menjadikan setiap individu memiliki target Target pribadi yang seragam Sehingga muncullah pemikiran berat Badan ideal adalah 49 kg Dengan tingkat obesitas sebesar 17% Jadi kepribadian yang rendah hati dan ceria Serta masuk ke dalam perusahaan besar Setelah mengemban ilmu di universitas favorit Secara tidak langsung Itu semua menjadi target sosial Teman-teman pun nulis mengutip Hasil riset Jadi dari jurnalis asal Inggris Bernama Daniel Mengatakan bahwa Korea Selatan adalah negara Yang penuh dengan tekanan Karena adanya keharusan bersifat seragam Yang didasarkan pada standar tinggi Yang mungkin para individunya juga sulit Untuk mencapainya Dalam aspek pendidikan Kedudukan penampilan dan pekerjaan Dia menyebut bahwa Korea Selatan sebagai The impossible country Karena penentuan target hidup yang begitu tinggi Hingga sulit untuk diwujudkan Benar-benar banget kan Tadi penulis di awal-awal Memaparkan bahwa mereka Dia mengeluhkan banget Kalau cara kerja masyarakatnya itu Benar-benar Tekanan hidupnya itu tinggi Namun Tingkat kebahagiaannya itu Begitu sangat terang Hal yang menarik lagi Dari buku ini Bahwa penulis menulis Seperti ini teman-teman Menjalani kehidupan Demi memenuhi Harapan orang tua Bukanlah karena cinta Tetapi lebih karena Perasaan adanya Beban utang Dan tekanan Jadi teman-teman Penulis menceritakan Bahwa Kalau disana tuh Kita tuh harus tunduk Selain tunduk pada aturan Pemerintah Kita juga harus Ikut tunduk kepada Keinginan orang tua Jadi kalau orang tuanya Menargetkan Anaknya harus ABC Anaknya harus nuru Teman-teman Dan mereka tidak sedikit Yang kehilangan Kepercayaan hidup Penulis disini Mengatakan bahwa Orang yang hanya Fokus terhadap Kewajibannya Dan terus Mengubur Keinginannya Di dalam hati Maka lama-lama Akan lupa terhadap Apa yang sebenarnya Disukai Dan apa yang Sebenarnya Dia inginkan Jika kehidupan ini Tidak dijalani Atas apa yang Diinginkan Yang tersisa Hanya kehampaan Semata Penulis mengajak kita Untuk Menggali Apa sih sebenarnya Yang kita inginkan Karena hidup ini Memang hanya sekali Jadi kita tuh Jadi penulis tuh Sangat menyayangkan Hidup ini Berguri dengan sia-sia Dengan rasa kehampaan Karena semata-mata Kita memang Menuhi kewajiban kita Tuntut Segala tuntutan Yang dibebankan Kepada kita Sedangkan kita Mengabaikan Cita-cita Keinginan kita Apa yang kita sukai Kita abaikan semuanya Sehingga Kita menjalani Hidup dengan semua Dengan penuh Kehampaan Nah penulis itu sendiri Menceritakan bahwa Dia sendiri juga Dia ingin menjadi penulis So dia berusaha Sekuat mungkin Untuk menggali Segala potensi Yang ada dalam dirinya Untuk menjadi seorang penulis Dia tidak mau Menjadi orang lain Dia tidak mau Kerja di pekerja Dia tidak mau Kerja di perusahaan Yang besar Tetapi dia ingin Melakukan Keinginannya Terlebih dahulu Sebagai penulis Beberapa hal yang menarik Dari buku ini Dan aku akan Membacakan E-vlog dari buku ini Jadi penulis disini Mengatakan bahwa Saat aku telah dewasa Dunia ini berubah Menjadi tempat yang kejam Banyak terjadi penyimpangan Orang-orang saling menentukan Garis batasan Yang sebenarnya Tidak diperlukan Aku tidak ingin Menjadi individu Yang terpuruk Dalam dunia yang kejam ini Juga tidak ingin Terbawa Menjadi individu Yang bersifat sama Jadi Aku berpikir Bagaimana caranya Untuk bisa terus Menjalani hidup Dengan baik Disimpulkan bahwa Ketidak beruntungan Dan kekhawatiran itu Muncul dari Hubungan antar Sesama Dan masyarakat Bukan dari Hasil reaksi kimiawi Yang terjadi Dalam tubuh kita Demi bisa hidup Dengan tidak kehilangan Unsur kemanusiaan Di dunia yang kejam ini Kita harus lebih Memperhatikan diri sendiri Dan harus berani Untuk berhadapan Dengan ketidakadilan Penghinaan Dan kekhawatiran Lalu Kita juga Tidak boleh lupa Dengan apa Yang menjadi tugas kita Demi kemajuan sosial Diri sendiri Dan juga orang lain Jadi teman-teman Aku merekomendasikan Buku ini Buat kalian Untuk kalian baca Karena benar-benar Buku ini bisa membantu Membuka pikiran kalian Yang merasa insecure Yang merasa lagi Tidak beruntung Merasa sedang gagal Bahwa segala sesuatu Yang telah ditakdirkan Kepada kita Semestinya kita syukuri Itulah sebenarnya Buah dari Kebahagiaan yang sesungguhnya Ini benar-benar Mengajarkan kepada kita Untuk Menggali segala potensi Yang ada dalam diri kita Tidak perlu Risau oleh Penilaian Dan pandangan Pendapat orang lain Selama kita melakukan Hal yang baik-baik Tentu Kita akan selalu Mendapatkan Hal yang baik Pula Oke teman-teman Itulah sekilas Tentang buku Yang booming banget Yaitu Hidup apa adanya Yang dikarang oleh Kim Suhyun Buat kalian yang belum Memiliki bukunya Kalian bisa beli Bukunya Karena sudah tersedia Di mana Terima kasih sudah Meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Aku harap Video ini bisa Memberikan referensi Buat kalian Untuk membeli buku Di bulan depan Tunggu video selanjutnya Bye-bye Bye-bye